Yesus juga lahir di bawah pohon kurma Heboh deh Saya pendeta Tan Hoinai Saya pendeta Henry Tan Dianta Master of Bibliology Study Yesus juga lahir di bawah pohon kurma Bapak Ibu Saudara di dalam Nehemiah 8 ayat 15 Di situ banyak ditulis setidaknya 3 nama pohon ya Salah satunya adalah pohon kurma Jadi di Israel itu ada berapa ayat yang menulis tentang pohon kurma Ada 20 lebih dari 25 ya Mungkin 28 gitu ya Jadi yang mengatakan Israel tidak ada pohon kurma Bohong itu Di Israel itu setidaknya ya Alkitab menulis 28 kali tentang pohon kurma Jadi Yesus mungkin dong Pak lahir di bawah pohon kurma Sangat mungkin Begini ceritanya ya Di dalam Lukas 2 Tadi Nehemiah 8 ayat 15 ya Itu ada beberapa pohon Ada pohon yaitu Terus ada pohon apa lagi Terus ada pohon kurma Dimana Pak? Di Yerusalem Ya gak jauh-jauh ya Ceritanya begini Lukas 2 ayat 7 Yesus lahir di dalam kandang Jelas Lalu ditaruh di dalam palungan Palungan yang ada di dalam kandang Palungannya disebut menyer Otomatis itu kandang swain Gak bisa dibantah ya Lukas 2 ayat 7 Yesus lahir di kandang swain Ditaruh di dalam palungan yang disebut menyer Lahir pada tanggal 22 Desember Pada tahun ganjil 1 Masehi Loh kalau pendeta HTD Sangat detail dan itu bisa dipertanggung jawabkan Bukan ngarang bebas Saya ulang Yesus lahir di kota Bethlehem Kecamatan Judea Begitu saja ya Supaya gampang ya Yesus lahir di kampung Bethlehem Kecamatan Judea Ya Pada tanggal 22 Desember Tahun ganjil 1 Masehi Bayinya dibungkus di dalam kain lampin Lalu ditaruh di dalam palungan Yang dalam bahasa Inggris disebut menyer Dan itu secara khas secara khusus adalah Palungan di kandang swain Itu lukas 2 ayat 7 Oke lalu Lalu bagaimana kemungkinan lahir di bawah pohon kurma Oh gampang Dia kan Dia kan Dia kan apa lahir di kandang swain Yang lancar di dalam palungan Di Jerusalem Di Israel banyak pohon kurma Bisa saja ini di kandang itu Kandang swain itu Di sisinya itu ada pohon Ada pohon kurma yang tingginya Melebihi daripada atap dari kandang Lalu Dari jauh orang mengatakan Itu Yesus raja orang Israel lahir di mana Oh lahir di bawah pohon kurma itu Ya Kan pohon kurmanya lebih tinggi dari kandang Ya Ilustrasi ini Ilustrasi ini ya Ini zaman modern saja Ada seseorang bayi Seorang bayi ya Eh Anakmu udah lahir Udah lahirnya di mana Itu di rumah sakit Di sebelahnya pom bensin Itu loh Di sebelahnya pom bensin Nah Ya Dia lahirnya di rumah sakit benar Sebelah pom bensin juga benar Lalu tanya lagi ke seseorang Anaknya dia Lahirnya di mana Oh di sebelah restoran Ya Karena rumah sakit itu Sebelah kanannya ada pom bensin Sebelah kirinya ada restoran Yesus lahir di kandang swain Di deketnya Di samping kandang ada pohon kurma Yang tingginya Melebihi kandang Melebihi atap kandang Lalu orang bilang Yesus lahir di mana Lahir di kandang swain Benar Yesus lahir di mana Yesus lahir di bawah pohon kurma Juga benar Kenapa benar pak Karena dua-duanya Sedang berbicara Orang yang sama Yang bilang di bawah pohon kurma Bicara tentang Isa al-Masih Yang di dalam kandang swain Bicara tentang Yesus lahir di mana Masih ya Tentang Yesus lahir di mana Orangnya sama dia Dia juga Ya Bukti empiris Mengatakan bahwa di Alkitab Bahasa Arab Ya Namanya Isa Di Alkitab Bahasa Melayu Namanya Isa Di Alkitab Brunei Di Alkitab Sarawak Namanya Isa Di Alkitab Indonesia Namanya Yesus Dia-Dia juga Orangnya Ini persis sama Alkitab Menulis misalnya Judas Judas mati Gantung diri Judas mati Jatuh Tertelungkup Isi perutnya keluar Dua-duanya sama Itu orangnya Dia-Dia juga Sama Yesus Di dalam Alkitab Lahir di dalam Kandang Ditaruh di dalam Palungan Itu kandang swain Ya Lalu ada Ada cerita juga Yesus Lahir di bawah Pohon kurma Tapi kalau yang di bawah Pohon kurma Gak ada di Alkitab Tapi tokohnya Orangnya Dia-Dia juga Isa-Isa Karena di dalam Alkitab Yang berbasis Arab Itu Yesus Disebut Isa juga Dalam Alkitab Ada Isa Almasih Gak usah jauh-jauh Sampai Sampai Arab Kesini aja Ke Alkitab Buatan LAI Terbitan LAI Untuk suku Melayu di Rio Sumatera Barat Dan Jambi Alkitab LAI Menulis Isa Almasih Tapi tidak Ditulis di bawah Pohon kurma Lahirnya Tapi tokohnya Dia-Dia juga Saya tadi Mengilustrasikan Seorang anak Seorang bayi Lahir di rumah sakit Sebelah kanannya Pohon bensin Sebelah kirinya Restoran Lalu orang bilang Dia lahir di rumah sakit Satu lagi bilang Dia lahir di sebelah Pohon bensin Di deket Pohon bensin Satu lagi bilang Dia lah Enggak Dia lahir di deket Restoran Tiga-tiganya bener Ya Orangnya dia-dia juga Yang dibicarain gitu Bayinya dia-dia juga Ya ini Kita tidak bisa Menafikan ini Kita tidak bisa Menolak ini Karena faktanya Yang berkoar-koar Atau yang ngomong Ya Isa itu Cuman lahir di bawah Kurma Pohon kurma Isa yang sama Lahir di Kandang Itu kan fakta Tapi kan Tidak ditulis di Alkitab Iya Tetapi di Alkitab Yang berbasis Arab Semua nama Yesus Ditulis Isa Kan clear lo Ini sesuatu yang logis Pak Logis Sangat logis Ya Makanya saya mau Baca lagu begini Yesus Isa Almasih Tuhan dan Allah Itu Dulu sekarang Sampai selama-lamanya Yang awal dan yang akhir Ya Dia sang pencipta itu Yesus Isa Isa Almasih Namanya Ya Saya ada lagu gitu Sembahlah Isa Almasih Yesus Isa Almasih Tuhan Allah Anda mau membuat Narasi Dia lahir di bawah Pohon kurma Dia lahir di kandang Mau dibilang di kandang Mau dibilang di bawah Pohon kurma Orangnya dia-dia juga Bayinya Bayi-bayi dia juga Nanti dikrosek Di dalam Alkitab Yang berbasis Arab Alkitab bahasa Arab Alkitab bahasa Melayu Brunei Sarawak Malaysia Yesus disebut Isa Almasih Mungkin ini menjungkir balikan Ya Di luar sana Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi harus keberagaman Wajib disyukuri Bersahabat dengan Beda iman itu Bisa Kalau toh dalam kehidupan Sehari-hari Kita mendapati Kenyataan Loh kok keimanan Kita tidak sama Ya gak apa-apa Toh kita bisa hidup Bersama-sama Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Haleluya Amin Selamat menikmati